Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kita lanjutkan Dalam rangka membuat kalender sendiri Dengan Aplikasi Corel Draw Dan juga Photoshop Nanti tampilannya seperti ini Ada 4 style ya Kali ini berbeda Kita menggunakan yang clean aja Dengan warna-warna pastel Oke nanti link dan filenya Akan dibagikan kita langsung saja Pada pembahasannya Oke Disini teman-teman Saya sudah siapkan beberapa file Tapi Maksud saya beberapa format Tapi yang akan dibagikan Yaitu adalah format CDR dan PSD saja Oke Yang format PSD Sebagian tadi sudah saya buka Sekarang kita coba dibuka lagi ya Oke Seperti ini Nah ini adalah file-filenya ya Teman-teman kebetulan ini Formatnya masih 2021 Kita akan update menjadi 2022 2022 atau ketahun-tahun selanjutnya Caranya teman-teman Nanti pada bagian kalender Di link yang akan didownload Atau yang dibagikan Itu pertama Ada link untuk Timeanddead.com ya Ini untuk tanggal-tanggal libur nasional Dan satu lagi Ada untuk template kalender Kalender yang dibagikan oleh Office ya Ini kebetulan kalendernya Tidak tahu sampai kapan ya Tapi yang jelas mungkin Disini untuk Microsoft Excel-nya Kalender tahunan Artinya Tidak terbatas ya Walaupun Pada dasarnya tidak terbatas itu Karena ini beraturan Jadi tahun ke tahun Tanggalnya itu Mungkin ya Sama-sama saja Seperti itu Jadi kita tinggal Mengkopas Mengupdate saja Apa yang ada di dalam Kalender ini Sekarang kan Tahun 2021 Ketika video ini dibuat Sekarang kita update Ke tahun 2022 Oke Nanti teman-teman Setelah didownload ya Kalender Excel ininya Mudah saja Nanti tinggal dikopas saja Oke Kita akan praktekkan ya Kita kembali ke Photoshop dulu ya Sebelumnya Disini Teman-teman Ada beberapa elemen Yang bisa kita ubah Selain dari Tanggalnya Juga ada gambar ya Kebetulan disini Kita sudah siapkan ya Untuk tanggalnya Kita lihat saja Ini tidak ada Gambar ya Kita close saja dulu Karena ini dirubahnya Tidak menggunakan gambar Ini ada gambar Disini Lalu Nah ini juga Ada gambar ya Kita coba yang Paling sederhana saja Dirubahnya Oke Nah yang ini Misalkan ya Oke Sebelum dirubah tanggalnya Kita masukkan dulu Gambarnya Teman-teman Disini Saya memasukkan gambarnya Ini Saya ambil dari Unflash.com ya Itu dari Joshua Fuller Dari Unflash Kita drag saja Untuk gambarnya Teman-teman Ini di drag Seperti itu ya Kedalam Photoshop Tentu Karena kita akan Memasukkan Gambarnya Nanti teman-teman juga Kalau mau menggunakan Gambar gedung Diupayakan Gedungnya Yang jelas Atau backgroundnya Yang polos Seperti background Langit Dan lain-lain Oke Sekarang kita Buat gambar ini Menjadi PNG Caranya Kita bisa menggunakan Disini ada Quick Selection Tool Jadi tinggal diklik saja Terus Lalu Kita Gambar Maksud saya Kita seleksi Seperti itu Atau Teman-teman Cara yang lebih mudah Kita Ganti saja Disini Menjadi Magic Wand Disini bisa dipilih Itu kan Sudah terseleksi Untuk bagian putihnya saja Kita tinggal Tambahkan Ke bagian yang ini Kita klik kembali Oke Terus Sampai Ke bagian bawah Seperti itu Ini seleksinya Sudah terambil Kalau misalkan Kurang rapih Teman-teman Pada bagian yang ini Kita bisa menggunakan Magic Wand Dan disini ya Oke Kita Balikan dulu Untuk seleksinya Teman-teman Ini kan diseleksinya Kedalam langit ya Kita input Jadi select Ada Input Oke Ini jadi kembali ya Seleksinya Kedalam bagian gedung Ini ada yang terseleksi Kita Kurangi Menggunakan Magic Wand Oke Seperti itu Jadi Maaf ya Kita tambah ya Disini tanda plus Karena sudah di input Oke Silahkan Teman-teman Dilakukan Seperti itu Untuk Menambahkan seleksi Dari gedungnya Oke Iya Seperti itu Kurang lebih ya Nanti teman-teman Bisa dilakukan Lebih rapih lagi Oke Kita coba Disini Pada bagian Atasnya juga Iya Oke Ini ada menaranya sedikit Kita naikkan Iya Ini Dirasa Terlalu kelebihan ya Menaranya Oke Oke Kira-kira seperti ini ya Teman-teman Setelah itu Silahkan Teman-teman Bisa Menggunakan Di control J Atau menggunakan Layer mesh Juga bisa Tapi kalau mau simple Teman-teman bisa menggunakan Control J Sebelumnya Kita Supaya lebih rapi Kita masukkan dulu Pada select Lalu ada modify Lalu ada feeder Disini masukkan Teman-teman Dua misalkan Atau tiga Tergantung dari Kelembutannya Dari Nanti hasil Untuk di cropnya Kita masukkan dua Sekali lagi Teman-teman Ditekan Control J Oke Seperti itu Ini adalah Gambarnya Kita sudah punya Gambarnya Dari Joshua Fuller Kita tinggal masukkan Kedalam photoshopnya Seperti itu Oke Kalau sudah Teman-teman Silahkan diperkecil Untuk Fotonya Di drag dulu Lalu di Enter Oke Seperti itu Oke Teman-teman Disini disesuaikan Untuk Gedungnya Barangkali Seperti ini Jadi ada Gedung yang keluar Dari frame Supaya nanti Terlihatnya Lebih Ada seninya Juga Seperti itu Oke Kalau sudah Teman-teman Sekarang Tinggal kita Buat seleksi Yang ini Kita Kurangi dulu Untuk Fillnya Teman-teman Bisa dilihat Fillnya sudah Dikurangi Oke Sepertinya Kurang bawah Sedikit Oke Cukup Kalau sudah Seperti ini Kita kunci Dan kita Masuk ke Bagian Objeknya Yang di belakang Yang ini Kita tekan Control Seperti itu Bisa dilihat Teman-teman Ini objeknya Lalu kita Perbesar Untuk seleksinya Kita bisa Menggunakan Disini ada Lasso tool Kita mulai Dari sini saja Teman-teman Jangan lupa Disini untuk Settingannya Yaitu adalah Add to selection Jadi seperti ini Klik 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 Oke Sampai sini Oke Ini seleksinya Menjadi bertambah Seperti itu Setelah itu Kita kembali Ke layar Yang tadi Gambar Oke Dan ini Tinggal Ditambahkan Lalu kita Potong Pada bagian Bawahnya Menggunakan Control Shift J Oke Seperti itu Sekali lagi Dipotongnya Menggunakan Control Shift J Jadi bagian Gedungnya Sudah masuk Kedalam Prem Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Untuk Memasukkan Foto Atau Memasukkan Gedungnya Selanjutnya Kita tinggal Mengganti Text Yang ada Disini Ya Teman-teman Ganti Text Saja Disini Untuk Pondnya Saya menggunakan Oswal Barangkali Nanti Teman-teman Kalau tidak ada Tinggal Di download Saja Untuk Tanggalnya Disini Teman-teman Ada tanggal Untuk Bulannya Cara Masukkannya Yang tadi Ya Nah Yang ini Teman-teman Itu karena Hari-harinya Sudah ada Berarti tinggal Kita menggunakan Angkanya Saja Kita copy Dulu Disini Lalu Kita Buka dulu File Lalu ada International Paper Atau Foto Juga Tidak apa-apa Teman-teman Seperti itu Hanya disini Resolusinya Kita masukkan 72 Oke Kalau sudah Tekan Oke Disini Masukkan Kita tanggalnya Teman-teman Pilih Text tool Dulu Dipilih Lalu Pilih Edit Dan Pilih Paste Oke Ini Sudah ada Untuk Tanggalnya Tangkanya Sudah masuk Seperti itu Kalau sudah Disini Teman-teman Tinggal Kita drag Aja Iya Kesini Tanggalnya Sudah ada Yang Tanggal sebelumnya Kita Hide Oke Yang ini Kita bisa Perbesar Dulu Oke Kita pastikan Dulu Untuk Tanggalnya Memang Masuk Kedalam Kolom Oke Ini Seperti itu Disesuaikan Dengan Menu Karakter Pada Window Lalu ada Karakter Nah Disini Kerapatan Kebawahnya Bisa tinggal Dikurangi Iya Seperti ini Jadi Diupayakan Satu tanggal Atau Satu Angka Itu Satu Kolom Kebetulan Disini Kolomnya Lebih Berarti Oke Tidak Tidak Berarti Oh iya Lebih Satu Berarti Bagaimana Kalau ada Kolom Yang lebih Seperti ini Teman-teman Tinggal Ditambahkan Saja Kolomnya Oke Kita coba Akan Tambahkan Perbesar Dulu Oke Yang ini Kita kunci Aja Dulu Lalu Bagian Belakang Ini Tanggal Merah Kita Geser Kebawah Sedikit Disini Ada Tabel Teman-teman Oke Tabelnya Kita Geser Kebawah Oke Kalau Misalkan Seperti ini Kan Ini Terbawah Untuk Bagian Yang Lain Tinggal Kita potong Saja Seperti Yang Tadi Caranya Seleksi Dulu Lalu Tekan Control Shift J Oke Seperti Itu Ya Yang Tadi Kita Tambahkan Ini Satu Oke Dan Tinggal Cari Teman-teman Pada Bagian Layer Disini Bisa Dilihat Untuk Pad Mana Saja Oke Sepertinya Yang Ini Ya Seperti Yang Ini Jadi Tinggal Kita Geser Aja Ke Bawah Caranya Ditekan Alt Ya Sebentar Ini Terbawah Untuk Angkanya Jadi Kita Kunci Lagi Oke Yang Ini Kita Kunci Ya Berarti Yang Ini Oke Bisa Ditekan Alt Atau Diduplikat Aja Tekan Ctrl J Lalu Kita Turunkan Ke Bawah Oke Seperti Itu Ya Jadi Ini Cara Menambahkan Kolom Iya Seperti Itu Untuk Warna Birunya Tentu Mudah Ya Ini Nanti Teman Teman Kalau Misalkan Ada Objek Yang Terdorong Itu Bisa Menggunakan Di Kunci Saja Seperti Tadi Atau Seperti Layar Layar Yang Ini Ini Dikunci Supaya Tidak Terambil Kebetulan Disini Ada Auto Selected Di Photoshop Oke Selanjutnya Pada Bagian Text Yang Lain Disini Barangkali Ini Kita Akan Edit Sebentar Ini Ada Warna Putih Jadi Ini Tinggal Diganti Seperti Itu Seleksi Ini Juga Diganti Ini Juga Diseksi Oke Lalu Diganti Lakukan Sampai Semuanya Itu Menjadi Warna Putih Oke Gambar Sudah Terus Tahun Sudah Tanggal Sudah Sekarang Tinggal Mengubah Warnanya Teman-teman Cara Mengubah Warna Kita Bisa Menggunakan Hue Saturation Disini Tinggal Kita Ubah Saja Seperti Itu Oke Ini Warna Kesukaan Kalau Misalkan Teman-teman Warnanya Ingin Tidak Mengganggu Dari Warna Gedungnya Kita Turunkan Aja Iya Seperti Jadi Gedungnya Tidak Terganggu Ketika Warnanya Itu Diubah Seperti Itu Untuk Penggunaan Di Photoshop Selanjutnya Kita Coba Akan Menggunakan Yang Ada Di Corel Draw Oke Disini Corel Draw Saya Sudah Siapkan Juga Teman-teman Untuk Corel Draw Disini Ada Ini Sama Saja Seperti Yang Tadi Untuk Style Atau Desain Kita Coba Dimasukkan Untuk Style Yang Menggunakan Foto Caranya Teman-teman Berarti Foto Yang Tadi Yang Dari Photoshop Yang Ini Mana Tadi Yang Ini Kita Export Dulu Kita Klik Kanan Quick Export Yang Sudah Diedit Tadi Kita Masukkan Kedalam Picture Misalkan Oke Picture Kita Kasih Disini Misalkan Gedung Oke Gedung Ingat Ya Teman-teman Formatnya PNG Oke Kita Kasih Gedung Kita Lihat Di Picture Tadi Tadi Disini Tarik Kebawah Ada Gedung Kita Refresh Dulu Oke Oke Ini Sudah Ada Teman-teman Untuk Templatenya Kita Coba Yang Tidak Yang Menggunakan Foto Yang Tadi Oke Ini Tidak Kita Close Aja Teman-teman Selanjutnya Yang Ini Juga Bisa Menggunakan Gedung Oke Kita Coba Lihat Dulu Oke Ini Sama Ya Oke Masukkan Gedungnya Teman-teman Caranya Tadi Kan Sudah Disiapkan Ya Di Picture Sudah Di Export Jadi Kita Tinggal Drag Aja Gedung Kedalam Photoshop Ya Maaf Kedalam Corel Draw Seperti Itu Oke Ini Besar Tinggal Perkecil Aja Jadi 10% Disini Teman-teman Kita Akan Powerclip Ya Kedalam Warna Yang Ini Kedalam Warna Krem Tetapi Warna Krem Itu Bentuknya Ke Atasnya Harus Lebih Lebar Jadi Kita Duplikat Dulu Caranya Di Ctrl D Seperti Itu Sekali Lagi Duplikat Dulu Ctrl D Kita Kasih Outline Hitam Kita Kasih Fill Kosong Oke Setelah Itu Kita Coba Disini Diratakan Dulu Tekan L Setelah Diseleksi Tentu Lalu Tekan B Oke Disini Sekarang Gunakan Ada Shape Tool Oke Ini Kita Potong Potong Saja Kita Fokuskan Pada Objek Yang Di Atas Oke Seperti Ini Ya Seperti Itu Jadi Nanti Si Objek Itu Akan Lebih Dari Yang Ini Ini Juga Sama Sepertinya Oke Sekarang Tinggal Kita Power Clip Aja Klik Kanan Pada Gambar Lalu Di Power Clip Nah Ini Hilang Ya Tidak Apa Kita Edit Power Clip Kita Simpan Disini Oke Seperti Itu Jadi Iya Lalu Kita Finish Iya Setelah Itu Hilangkan Outline Dan Naikkan Ke Atas Order To Prone Oke Jadi Si Gambar Sudah Naik Ke Atas Si Gambar Gedung Selanjutnya Ini Sedikit Aja Yang Di Corel Draw Kita Merubah Tahunnya Dulu Ungroup All Yang Ini Kita Buang Yang Di Duplikat Untuk Angkanya Klik Kanan Drag Lalu Diklik Kanan 22 Terus Untuk Tanggal Ya Untuk Tanggal Oke Ini Juga Sama Kita Ungroup All Aja Kita Pilih Oke Lalu Kita Drag Kebetulan Disini Ada Tabel Yang Terbawa Jadi Kita Satu Satu Aja Ungroup Object Seret Nah Ini Masih Ungroup Object Masih Ini Sudah Ini Untuk Angkanya Oke Tinggal Masuk Kedalam Yang Ini Bulan Februari Ini Angkanya Kita Sorot Dulu Klik Kanan Copy Oke Lalu Ada Edit Dan Paste Special Kita Pilih Text Oke Ini Teman Teman Seperti Itu Kita Masukkan Dulu Kesini Apakah Sudah Cukup 1 2 3 4 5 6 Disini Sekarang Tinggal Kita Geser Ke Bawah Pastikan Satu Kolom Satu Tanggal Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Pilih Kasih Klik Kanan Dulu Kasih Ball Dulu Lalu Kita Beri Warna Putih Pada Setiap Tanggal Untuk Warna Biru Putih Untuk Outland Dan Fill Jadi Klik Kanan Klik Kiri Sekali Lagi Klik Kanan Dan Klik Kiri Seperti Itu Ini Belum Diklik Kanan Kalau Sudah Teman Teman Tinggal Kita Klik Kanan Lalu Di Convert To Carpus Oke Seperti Itu Oh Ini Jadi Tidak Terbawa Berarti Ungroup Object Aja Ini Tinggal Dikasih Warna Putih Aja Seperti Yang Tadi Seperti Itu Teman Teman Untuk Mengupdate Tulisan Tinggal Menggunakan Text Tool Atau Dihapus Atau Dibuat Ulang Seperti Tanggal Tahun Sudah Dan Gambar Sudah Sisanya Teman Teman Saya Serahkan Pada Anda Sebagai Pengguna Corel Draw Tentu Ini Mudah Untuk Layout Dan Templatenya Sudah Kita Bagikan Untuk Lignan Caranya Sudah Kita Jelaskan Terima Kasih Teman Teman Sudah Berkunjung Mudah Bermanfaat Silahkan Di Download Salam Belajar Nesja Channel Dibuat